Intro Ahli Nutrisi Ternak dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran, Denny Saifo Hajar menjelaskan, ulat Jerman cukup mudah untuk ditangani, di mana ulat Jerman tidak memerlukan pakan yang spesial, serta menghabiskan ruang dan dalam waktu 2 minggu, ulat sudah dapat dipanen. Ulat Jerman itu sebenarnya binatang yang mudah ditangani. Tadi dalam kondisi telur, larva, pupa, dan dewasa, itu bisa ditempatkan di satu ruangan saja. Dan keunikannya, dia bisa terbang, kumbang, tapi dia tidak pergi kemana-mana gitu. Jadi tidak cari tempat lain kemana, tidak gitu. Jadi tetap ada di tempatnya. Seperti ini, wadahnya itu dari awal sampai akhir bisa berupa satu wadah kotak-kotak seperti ini. Telur dari larva, dari kecil sampai besar, kemudian pupanya juga, kemudian nanti dewasa, di tempat yang sama bisa gitu kan. Tapi biasanya dipilah-pilah untuk ke apa namanya, dipilah-pilah per step-step masing-masing gitu. Karena nanti akan ada penanganan pemberian makan dan keadaan kondisi kelembaban yang diatur sedemikian rupa ada pembedaan gitu. Karena memang sifatnya juga nanti beda. Ada yang lebih besar tentunya makannya lebih cepat dan memerlukan kondisi makanan yang lebih baik. Secara teknis, ini tidak memerlukan makanan yang spesial sebenarnya. Kalau dari segi ilmu nutrisi ternak, dia tentunya harus memenuhi kebutuhannya. Intinya begitu. Dia butuhnya apa? Kita siapkan jenis nutrisinya. Nah, bahannya untuk dia karena kandungan protein yang dibutuhkan untuk makanan dia tidak terlalu tinggi. Sebenarnya cuma sekitar 17-20 itu sudah cukup gitu ya. Energi metabolis untuk ternak itu sekitar 3.000 sudah cukup gitu ya. Nah, itu tidak susah bahan yang seperti itu. Bisa di tempat-tempat biasanya kan dari ampas tahu, dedak gitu yang seperti itu atau tambahan yang spesifik misalnya bisa beli makanan ayam atau yang lainnya itu sebagai tambahannya pelengkap supaya memastikan bahwa kebutuhan dia tercukupi. Itu tidak terlalu mahal. Saya pakai ampas tahu dicampur sama dedak, terus sama pakan ayam BR1. Dan memang dibandingkan dengan harga jualnya, ini masih menjanjikan untuk bisa dijadikan lahan usaha gitu ya. Seperti di sini contohnya ruangan tidak terlalu besar, tapi ruangan sebesar ini bisa menghasilkan cukup banyak per 2 minggu bisa cukup banyak dijualnya gitu. Ulat Jerman merupakan jenis ulat yang banyak digunakan sebagai pakan reptil, burung, unggas, dan ternak lainnya. Kandungan protein dan zat gizi pada ulat Jerman ini lebih tinggi daripada jenis ulat lainnya. Kalau secara umum kan memang ulat Jerman itu dibutuhkan untuk kebutuhan makanan ternak-ternak eksotis ya, yang biasanya berupa burung, udah pasti ya, burung. Kemudian reptil-reptil karnivora yang biasa dipiara gitu ya. Iguana yang seperti itu, misalnya juga makanan ikan. Untuk umpan pancing juga bisa gitu ya. Sebenarnya bisa dijadikan minyak untuk kebutuhan berbagai macam kebutuhan manusia. Karena dia kandungan minyaknya cukup tinggi, 42% kira-kira yang terkandung di dalam ulat ini. Dia minyaknya bisa diekstraksi dan bisa digunakan khusus untuk minyak goreng bisa, untuk makanan manusia bila perlu bisa, dan untuk kosmetik juga gitu. Kelebihannya memang minyaknya mengandung asam lemak tidak jenuhnya cukup tinggi. EPA, DHA, yang seperti itu. Ya proteinnya udah jelas tinggi kalau digunakan untuk bahan yang lain. Sebenarnya penggunaan lainnya untuk makanan manusia seperti di Eropa itu sudah dikembangkan senemikian rupa, dijadikan bahan untuk bahan makanan. Baik itu dimakan langsung, dimasak berbagai jenis masakan, dan juga atau sebagai bahan makanan apakah itu cake, kue, dan lain-lain. Udah digunakan juga begitu. Tiga tahun bergelut dengan ulat Jerman, Eri terus belajar dan mengembangkan diri. Bagaimana merawat ulat-ulat ini, serta menemukan cara-cara agar ulat Jerman ini tidak mudah stres. Kalau awalnya itu saya tuh belajarnya itu media. Media itu soalnya kan banyak hamanya gitu. Seperti yang ini nih, ini tuh hama. Hama dari ininya. Gimana caranya saya buat ngilangin hama ini yang pertama tuh? Saya bingung, soalnya saya media itu pakai dedak aja. Nah, buat sekarang itu saya coba-cobain. Terus akhirnya ketemu, saya campur dedak sama serbuk gergaji, terus sama pakan ayam. Terus yang kedua, yaitu buat suhu. Kalau di sini kan panas. Gimana sih cara biar suhu di dalam kotak ini, biar nggak terlalu berubahnya secara drastis. Soalnya ulat ini tuh rentan stres. Terus kalau udah stres, terus ada yang lemas. Biasanya besoknya itu bakal ikutan pada lemas semuanya pada mati. Jadi kepong-pong juga udah, ibaratnya udah afkir lah ini. Udah tinggal dijual aja lah. Kalau nggak ya dibuang kalau gitu. Tapi sayang sih kalau ini masih bisa di... Jadiin pakan ayam bisa. Kalau di musim hujan mau merubah jadi musim kemarau itu, banyak kan yang mati lemas. Terus tau-tau udah gede, ternyata kosong sih dalam kotaknya tuh. Soalnya sih banyak faktornya kan lingkungan yang ngaruh. Nah ini gede bau pisang, kalau di saya itu buat pengatur suhu alami. Soalnya kalau di sini itu, kalau siang itu panas. Soalnya saya pakai asbest. Terus kalau malam dingin. Soalnya ini saya pakai... Apa ya? Anyaman bambu. Itu bukan kenapa-kenapa, tapi pertama itu harganya lebih murah. Yang kedua itu, ini angin kalau ditutupin pintunya, masih ada yang keluar masuk. Kalau panas, saya pakai semprotan spray yang buat burung, biar suhunya nggak terlalu naik cepat lah gitu. Terdapat kondisi dan cara perawatan yang ideal dalam menangani ulat Jerman ini. Deni Saiful Haji Aram menjelaskan. Kotak tergantung besarnya tentunya. Hanya jumlah yang dimasukkan. Kalau dalam spasenya, kira-kira dua kali besar ulatnya, dia sebenarnya bisa tergantung ketinggian, ketebalan itu. Karena tidak harus misalnya berjajar seperti itu, tapi dia akan ada di bawah, di atas, di dalam medianya. Tidak masalah gitu kan. Jadi sekira sejumlah rata, kalau seandainya diratakan ulatnya rata di dalam satu kotak itu tidak masalah gitu kan. Berhimpitan seperti itu. Karena nanti dia posisinya akan tidak akan selalu berjajar rata seperti itu gitu. Kandang ini sebenarnya kalau saya perkirakan, ini masih, kandang ini masih terlalu panas sepertinya. Kemudian sirkulasi udara juga masih, kurang gitu kan. Yang jadi masalah kenyamanan untuk pertumbuhan yang terbaik, itu belum menunjang gitu. Yang saya lihat seperti itu. Kemudian dari segi nutrisinya, tentu saja harus dicobat. Makin sering dia ganti kulit, dia akan lebih cepat tumbuh. Teorinya seperti itu. Karena keadaan kulit yang mengeras, kitirnya itu, dia yang membatasi pertumbuhan dia. Nah untuk itu, selain nutrisinya, protein dan kebutuhan-kebutuhan energi dan mineral, vitamin dan seperti itu harusnya diperhatikan, maka sebaiknya bisa diteliti juga sebenarnya. Dicoba-coba apa nutrisi yang membuat dia bisa cepat molting, berganti kulit, sehingga dia akan lebih cepat lagi tumbuh. gitu.